Hai semua, Mama Tianje kembali lagi berbagi resep olahan pisang Ini aku pakai pisang yang kecil-kecil dan telur, 3 butir Olahan pisang dan telur, jadi cemilan enak, tonton sampai selesai ya, jangan di skip Di sini aku pakai 14 spesies pisang yang kecil-kecil, pisang seperti ini Boleh kalian pakai pisang apa saja, ini 14 spesies, ini 5 sendok makan, gula pasir Dan 3 butir, telur, 2 saset, susu kentang manis Garam, 1,4 sendok Dan 300 ml air biasa Pertama, gula pasirnya aku masak dulu ya Pertama, gula pasirnya aku masak, ini aku gunakan api kecil Lalu, si gula aku aduk-aduk Gulanya aku aduk-aduk terus, supaya tidak gosong ya Nah, ini dia gulanya sudah mulai meleleh Nah, ini dia gulanya, si karamelnya sudah berubah warna ya Ya, warnanya ke kuning coklatan Nah, ini dia karamelnya sudah mendidih, lalu aku angkat ya Dan aku matikan Lalu, ini si karamelnya sudah matang dan karamelnya aku sisihkan dulu Nah, disini aku masukkan pisangnya Nah, disini pisangnya sudah aku masukkan Lalu, aku masukkan susu kental manis, 2 saset Lalu, aku tambahkan garam 3 butir telur Lalu, aku tambahkan agar-agar, setengah sendok makan Ini agar-agarnya warna putih ya Lalu, aku tambahkan air, 250 ml Ini, aku blender Ini, aku blender sampai halus Nah, ini dia sudah halus ya Lalu, si karamel aku masukkan, aku tuang ke dalam cetakan Nah, ini dia karamelnya Karamelnya sudah aku masukkan ke loyang ya Ini karamelnya tadi aku masukkan dalam keadaan panas Ya, supaya dia lengket Lalu, aku masukkan si pisang tadi yang sudah aku blender Ini dia, aku masukkan Lalu, ini aku kukus dengan api sedang atau kecil ya Ini dia, kukusannya sudah mendidih Lalu, aku masukkan si pisang tadi yang sudah aku blender Ini aku tunggu sampai 30 menit ya Ini dia Kita tunggu sampai 30 menit Lalu, ini aku tutup dan aku tunggu Nah, setelah ada 30 menit Lalu, kita buka si kukusannya Ini aku buka Ini dia Sudah matang olahan pisang dan telurnya Lalu, ini si olahan pisang dan telur Aku angkat ya Ini dia Lalu, si olahan pisang dan telur Aku pindahkan ke piring ya Olahan pisang dan telur Jadi, cemilan enak Ini dia Jika suka video ini Jangan lupa like, subscribe Dan aktifkan notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Dan selamat mencoba di rumah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya